Halo penggemar sepak bola nasional, berikut hasil lengkap pertandingan Liga 2 Indonesia 2021 hari ini, beserta daftar kelas semen terbaru dan jadwal selanjutnya. Berikut hasil pertandingan Liga 2 Indonesia hari ini, pekan ke-8, selasa 16 November 2021. Persijab Jepara menang 1-0 versus PSG Patti. Martapura The Way United menang 3-1 versus Badak Lampung FC. Berikut hasil lengkap pertandingan lainnya Liga 2 Indonesia 2021, pekan ke-8. Berikut kelas semen Liga 2 Indonesia musim 2021-2022. Di grup A, peringkat pertama Sriwijaya FC dengan raihan 17 poin. Di peringkat kedua PSMS Medan dengan raihan 10 poin. Di grup B, peringkat pertama Dewai Netik dengan raihan 21 poin. Peringkat kedua Persekat Tegal dengan raihan 14 poin. Di grup C, peringkat pertama Persis Solo dengan raihan 15 poin. Peringkat kedua PCM Jogja dengan raihan 13 poin. Di grup D, peringkat pertama Sulut United dengan raihan 11 poin. Di peringkat kedua Persibab Balik Lapan dengan raihan 11 poin. Jadwal pertandingan Liga 2 Indonesia hari ini pekan ke-8, selasa 16 November 2021. Mitra Kukar versus Persewar Waropen mulai jam 6 sore lewat 15 waktu Indonesia Barat live streaming di video.com. Semen Padang versus PSMS Medan mulai jam setengah 7 malam waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Perserang versus Raihan Silagon FC mulai jam setengah 9 malam waktu Indonesia Barat live di O Channel. Jadwal pertandingan Liga 2 Indonesia hari ini pekan ke-8, Rabu 17 November 2021. Halteng Putra FC versus PSBS Biak mulai jam 3 sore lewat 15 waktu Indonesia Barat live streaming di video.com. Sriwijaya FC versus PSPS Riau mulai jam 3 sore lewat 15 waktu Indonesia Barat live di O Channel. Sulut United versus Persibab Balik Lapan mulai jam 6 sore lewat 15 waktu Indonesia Barat live di O Channel. KS Tiga Naga versus Bubble United mulai jam setengah 9 malam waktu Indonesia Barat live streaming di video.com. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga! Terima kasih sudah menonton video ini.